Di sekitar Jepang Tujuh penjaringan, ya, korbannya adalah S alias YOS, salah satu publik figur, dia adalah gitaris dari band Tipex, ini lapornya. Ya, ini terjadi sekitar hari minggu lalu di tempatan penyeberangan penjaringan Jakarta Utara. Ini juga spesialis pelaku berhasil ditamankan, ada dua, yang pertama adalah RK, ini pelaku spesialis Jambret Headphone. Mungkin teman-teman wartawan sering melihat di media sosial, ya, modusnya dengan cara korban itu dia menyusur korban atau mencari korban itu yang pada saat itu sedang duduk-duduk. Ya, baik itu di kendaraannya maupun di tempat-tempat yang memang agak sepi, kemudian datang sepeda motor berhenti, langsung merebut, kemudian lari. Ini modusnya, ya, sama yang terjadi kemarin sudah diamankan di sekitar Jalan Segirwan, ya, ada ibu-ibu yang jalan, motor mampir sampai jalan pegang handphone, ditarik, sudah diukap oleh pores. Nah, ini juga sama. Pengakuannya dia baru lima kali melakukan. Ya, spesialis menjamret handphone korban yang sementara memainkan handphone, baik itu dipikir jalan, duduk di kendaraan bermotor maupun atau duduk di tempat di pas dipikir jalan. Ya, mereka datang dengan menghampiri, ya, karena masih ada satu pelaku masih jadi di PO, ya, kita kejar, karena mereka dia mengaku bahwa dia berdua. Berhenti, yang belakang turun, lihat orang buang langsung main ambil handphone, langsung lari. Itu modusnya. Ya, barang bukti yang masih ditamankan adalah Samsung dan juga sepeda motor yang dia gunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut. Yang satu adalah 480, penadanya. Ini inisialnya RFK. Dia juga spesialis untuk menerima hasil curian dari yang pelaku ini. Ini masih kita kembangkan terus, pelakuan sekarang juga baru lima kali melakukan. Ya, kami tetap juga sama-sama masih berkoordinasi dengan polsek-polsek maupun pores, apakah ada laporan pulisi dengan modus yang sama seperti ini. Itu mungkin teman-teman kita kenakan di pasal, untuk penadanya adalah 480, kemudian pelakunya kita kenakan pasal 365, ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Ada pertanyaan, silahkan. Ya, ini dua. Yang pelakunya mana? Ini pelaku yang 1480-nya, penadanya. Salih penang, Pak. Ya? Salih penang, nggak antara. Memang itu tempat melemparnya, Pak. Lima kali itu, itu semua penadanya, Pak. Di daerahnya sama, tidak terlalu jauh dari daerah, di penjaringan ya. Penjaringan Jakarta Utara. Di bawah jembatan penyebrangan jembatan 3 terakhir. Lagi ngapain sih, Pak, gitaris Tipek ini pas kejadian dia? Pada saat itu, akan naik bus ya. Ya, lagi menunggu, ee, tentaraan umum. Taksi online. Jalan, sementara menggunakan handphone, yang bersangkutan pelaku ini datang berhenti, langsung rebut, langsung hari. Itu mode sobraninya. Waktunya apa, Pak? Ya? Waktu kejadiannya? Minggu. Waktu kejadiannya, sekitar tanggal 26 Januari yang lalu. Malam ya, Pak, malam. Ya, ya, 26 Januari yang lalu. Pak, ada TKP Setia Budi kayaknya? Ya. TKP-nya di Setia Budi ada? Nanti saya tanyakan dulu sama dia ya. Baik, saya korban.